Hai guys it's Mifino and welcome back to Yu-Gi-Oh Dwellings dan kali ini sesuai dengan request-request orang yang pada saat gua melakukan pertanyaan apa menanyakan kartu apa yang bisa digunakan untuk sesi bahas kartu untuk channel untuk apa konten gua selanjutnya dan ada saran tentang handtrap yang ada di Yu-Gi-Oh Dwellings ya gua hanya pemain Yu-Gi-Oh Dwellings ya jadi untuk Yu-Gi-Oh TCG dan OCG itu gua enggak karena eh spek untuk gadget gua agar bermain TCG sama CG itu kagak cukup dan pada saat gua melakukan ya GoPro pun juga gua masih bingung gimana caranya ini jadi gua hanya membahas apa aja yang gua tahu soal Yu-Gi-Oh yang gua tahu ya yang gua tahu juga ya Yu-Gi-Oh Dwellings gitu dan disini terdapat monster handtrap yang ada di video kalian itu maksudnya itu apa handtrap handtrap itu adalah kartu yang dapat aktif pada saat di luar dari main face jadi pada pada saat battle face atau damage calculation kita bisa mengaktifkan kartu ini dari tangan ke graveyard dan kita dapat memberikan efek kepada monster yang kita kendalikan atau monster yang lawan kendalikan dan disini gua udah memiliki sekitar 1234567 kartu handtrap yang gua tahu sepanjang permainan gua di Yu-Gi-Oh Dwellings jadi apa aja itu ya seperti yang dilihat disini kartu kuriboh karena kuriboh sendiri ini memang efeknya itu di kebanyakan digunakan sebagai handtrap jadi pada saat lawan melakukan efek atau melakukan serangan biasanya para duelis itu akan menggunakan kuriboh untuk memberikan efek jadi kayak menegate serangan atau membuat damage menjadi nol atau apapun yang lainnya disini ada tiga jenis kuriboh yang bisa diaktifkan sebagai handtrap pada saat damage pada saat jadi dua pada saat pada saat battle face dan yang satu pada saat di kedua di kedua face yang mau main face standby face main face atau battle face juga bisa disini yang pertama kuriboh yang pertama itu adalah spear kuriboh dan efeknya itu dia apabila lawan ingin melakukan serangan pemain dapat mengirimkan kartu ini dari tangan ke graveyard ubah posisi menyerang monster menjadi posisi bertahan nah itu yang biasa dipakai oleh para duelis untuk menghentikan laju serangan monster kuriboh eh monster serang apa ya serangan monster lawan ya jadi bisa digunakan untuk mengubah posisinya menjadi posisi bertahan jadi kartu spear kuriboh ini enggak bisa digunain untuk mengapa mempengaruhi si super heavy samurai jadi untuk para super heavy samurai kalian turut senang karena spear kuriboh tidak akan efektif pada kalian dan efek set keduanya itu jika pemain melakukan ritual monster pemain dapat membenis kartu ini sebagai salah satu dari monster yang digunakan untuk mata ritual material spear kuriboh ya selain bisa dipakai untuk mengubah menyiget mengubah posisi bertarung monster lawan bisa digunakan sebagai material untuk ritual saman ya contoh untuk spirit kuriboh ini kita bisa menggunakan relinquish untuk di ritual dengan cara mengirim cukup kirimkan spirit kuriboh kalian bisa melakukan ritual saman monster si relinquish Hai spirit kuriboh udah yang kedua adalah ya kuriboh biasa jadi efek dia itu pada saat giliran pemain lawan pada saat damage calculation pemain dapat mendiscard kartu ini lalu battle damage yang dihasilkan pada saat damage calculation itu menjadi nol alias tidak mendapatkan battle damage itu untuk yang ke kuriboh biasa yang ketiga ini ini ada jang kuriboh jang kuriboh ini jarang dipakai sama orang karena dia hanya efek al efek itu cuma meniget efek kartu lawan yang dapat memberikan damage ya contoh kayak ada namanya itu kartu Goblin Thief kalau nggak salah dia kartu spell itu yang bisa memberikan damage ya hitungannya sebagai nyolong left point lawan jadi apabila left point kita dicolong oleh si kartu spell Goblin Thief itu kita bisa gunakan jang kuriboh untuk meniget kartu spell tersebut Hai Oke itu yang pertama undari jang kuriboh berarti udah ada sekitar tiga kartu kuriboh Hai yang bisa digunakan sebagai handtrap lalu yang berikutnya adalah Oke berikutnya adalah jam Merchant jam Merchant ini merupakan monster bertipe spellcaster dan efeknya itu jika terdapat monster bertipe art itu merupakan normal monster ya jadi bukan monster efek apabila monster ita art yang kita kendalikan itu akan menyerang atau akan diserang oleh monster lawan kita bisa mengirim si jam Merchant ini dari tangan ke Graveyard untuk memberikan tambahan attack dan defense ke monster yang di target itu sebesar 1000 poin jadi untuk penggunaan ini ya monster normal ya bukan monster efek yang bukan monster efek tapi monster normal jadi emang monster yang enggak ada efeknya sama sekali contohnya tuh kayak gem night kristal ya pokoknya sekelas-kelas gem night gitulah kan dia monsternya rata-rata bertipe art ke ah jadi itu bisa Hai dan yang berikutnya adalah handtrapnya yang lain adalah catroid Hai oke yang berikutnya adalah catroid jadi catroid disini efeknya adalah pada saat damage calculation jika melakukan serangan langsung pemain dapat discard kartu ini dari tangan ke Graveyard pemain tidak dan pemain tidak dapat mendapatkan battle damage pada saat betul tersebut dan pada saat damage calculation berikutnya jika monster lawan itu menyerang kita bisa banish catroid ini dari graviar dan kita tidak mendapatkan battle damage lagi jadi hitungannya catroid itu bisa dihitung sama dengan dua kuriboh jadi kalau misalnya ada dua catroid artinya kita bisa memiliki empat kuriboh dan kalau enggak salah ada satu kartu spellnya itu yang bisa mengembalikan monster yang di banishnya itu kembali ke tangan eh kembali ke graviar ada kartu spellnya kalau nggak salah apa namanya dimensional casket gitulah pokoknya jadi bisa mengembalikan tiga monster kalau salah tiga kartu atau tiga monster gitu dari zona banish ke graviar dan jika catroid ini dikirim oleh kartu spell itu ke graviar kita bisa memiliki sekitar enam kuriboh lagi sekitar enam kuriboh lagi dan kalau misalnya ada efek kartu spell yang jika di graviar itu bisa dikirim lagi ke tangan jadi hitungannya kita bisa punya sampai delapan kuriboh jadi bayangkan aja tiga kuriboh sama catroid ini aja setelah kita sudah memiliki sekitar kekuatan tujuh kuriboh jadi inilah kenapa sih catroid bisa dilimit sampai dua karena efek proteksinya tuh yang luar biasa gila soalnya satu monster ini tunggannya sampai dua kuriboh loh dan berikutnya Oh oke berikutnya adalah ini nah berikutnya adalah shien squire jadi dia monster tuner bertipe warrior dan efeknya ini apabila terdapat monster sick samurai yang akan hancur oleh battle kita bisa mengirimkan si monyet ini dari tangan ke graviar dan monster sick samurai yang dihajar oleh monster lawan itu tidak akan hancur jadi seperti untuk memproteksi yang memproteksi monster sick samurai kita jika akan hancur pada battle shien squire si monyet protektor dan ini hanya bisa digunakan oleh kartu arketip sick Sam doang ya jadi kodiler sick Sam ya jangan harap kalian bisa pakai kartu ini habis itu apalagi ya Oh Aleister the invoker lu kag antara lu bakal kaget apa enggak kalau gua bilang Aleister ini adalah handtrap juga gua nggak tahu lu kaget apa enggak atau mungkin lu udah ya ya gitu tapi yang nggak tahu ya kalian bisa melihat ini jadi Aleister the invoker ini selain dia apabila di di normal atau di flip summon itu dia bisa mengambil satu kartu invocation dari deket tangan dan apabila kita memiliki monster fusion yang di full yang merupakan monster invoker jadi kayak info kalau kokitus atau si megalomegal apa nih sentar ya purga trio invoked purga trio si mega magelanica si apalagi nih si gali kali kali gaya kali gaya sama si kokitus ini berada di field maka si Aleister ini bisa kalian gunakan sebagai handtrap karena dia bisa memberikan attack pada saat gilan kedua pemain jadi apabila lawan akan melakukan serangan ke monster invoked yang akan kita yang kita kendalikan contoh purga trio purga trio akan dihajar oleh monster lawan apapun itu monsternya kita bisa kirim monster si Aleister ini dari tangan ke graveyard untuk memberikan tambahan attack sebesar 15.000 poin ke monster attack dan defense jadi hitungannya mirip sama kayak si gemmerchant yang gue bilang tadi cuma kalau Aleister itu bisa menambahkan invocation kalau gemmerchant kan enggak kalau Aleister ini ada di tangan kita bisa gunakan sebagai handtrap untuk menambahkan attack dan defense point monster fusion invoked yang ada di field kita oke kayaknya segitu aja untuk pembahasan kartu handtrap yang gue gua aja yang gua tahu aja nih yang gua bilang yang gua tahu karena mungkin masih ada banyak lagi handtrap yang ada di yugioh dwellings ini yang mungkin belum gua tahu atau gua tahu tapi mungkin belum gua tahu sama sekali mungkin ada yang udah tahu kalau kalian ada yang tahu kartu handtrap di yugioh dwellings selain kartu yang gua bahas kali ini silahkan komentar di bawah dan segitu aja dulu untuk video tentang pembahasan handtrap dari yugioh dwellings kali ini terima kasih buat kalian yang menonton thank you for watching gua Vino cabut dulu bye bye